Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel Nah ini, buat kalian pasti ya gak asing lah dengan beritanya yakni TNI Angkatan Laut baru saja mengukuhkan KCR Stitrimaran, KRI Golo 688 dan kabar terbarunya Brand akan ditempatkan di wilayah perbatasan mudah-mudahan perbatasan dengan neregara serumpun mungkin atau bagaimana bercanda Usut punya usut, bersamaan dengan pengukuhan kapal Bantu Rumah Sakit atau BRS KRI Dr. Wahidin pada 14 Januari kemarin, masih hangat TNI AL juga mengukuhkan operasional kapal cepat rudal Stit Siluman berdesain Trimaran, KRI Golo 688 di Dermaga, Madura, Kewarmada 2, Surabaya Jadi usut punya usut, mulai dari KRI Wahidin dan KRI Golo ini akan memperkuat warmada 2, Surabaya Halo re, pi re, kabar re, dapat kapal baru nih re seperti itu Usut punya usut, meski telah diresmikan operasionalnya Dua, kemarin kalian tahu kan brand 2 dipensiunkan, 2 baru masuk angkatan laut Ya ini negara kita, negara Indonesia, bukan kaleng-kaleng lah Meskitalah diresmikan operasionalnya, tidak jelas apakah sistem senjata KCR Produksi PT Lundin Industri Invest ini sudah terpasang atau belum, karena ya namanya Siluman Stit Jadi agak-agak rahasia yang dikembar-kembarkan media kemarin kan KRI Golo akan dipasangi rudal buatan Norwegia Jadi untuk spesifikasinya tidak dibeberkan ke publik Tapi menengok ke belakang KCR, kok KCR? KRI Golo 688 ini akan dilengkapi dengan rudal Strik Myshield NSM Buatan Kornburg Norwegia brand Sebelumnya beritanya seperti itu, tapi belum di publik secara resmi oleh TNI Angkatan Laut Nah bagaimana nih menurut kalian? Apakah cukup ngeri-ngeri sedap atau biasa-biasa saja? Silahkan jerut-berjerut di kolom komentar Menilai sedikit terkait rudal naval Strik Myshield ini NSM ini memang dirancang ditempatkan di kapal perang siluman Trimaran Angkatan Laut Norwegia Karena kehebatan rudal ini, jika dipasah rudal ini ya brand Negara penggunanya ada Polandia, Amerika Serikat, dan Jerman Jadi itu, Amerika Serikat sendiri sangat puas dengan performa NSM atau naval Strik Myshield Dimana mereka memasangkan di kapal siluman Trimaran Independent Class USS Kurodano Dibantu oleh Rhynton pada 2014 silam Peluncuran NSM dari USS Kurodano sukses disebutkan Bahkan Rhynton memodifikasi NSM di USS Kurodano agar mampu menjadi rudal over the horizon target sejauh 300 km lebih Sedangkan untuk Polandia sendiri menggunakan platform truk untuk membuat rudal naval Strik Myshield ini menjadi sistem kostal defense Tak kalah bagi KRI Golok yang desas-desusnya Bakal dipasangi naval Strik Myshield Karena TNI Angkatan Laut belum mempunyai rudal dengan profil seperti NSM ini Oke, kembali ke KRI Golok brand Nah, jika dibeberkan oleh situs resmi TNI Angkatan Laut Ini ya mungkin sedikit dirahasiakan brand Untuk KRI Golok 688 dipasang oleh kanon kaliber 30mm dan senapan mesin berat kaliber 12,7mm Seperti pada umumnya pengadaan kapal perang di Indonesia KRI Golok 688 menganut FFBNW atau Fight It For But Not With Dimana pengadaan dan instalasi perangkat sensor dan persenjataan dilakukan secara terpisah Sesuai dengan kebutuhan dan tentunya kebutuhan anggaran atau budgetnya seperti itu Nah, dikutip dari koarmada2.nial.mil.id tanggal 14 kemarin brand KSAL Laksamana TNI Yudomar Gono melantik Letnan Kolonel Laut Prima Yanta Alumni AAL Angkatan ke-48 sebagai komandan pertama KRI Golok 688 KRI Golok 688 memiliki spesifikasi yaitu Leg overall panjang kurang lebih 62,53 meter Mempunyai lebar 16 meter KRI Golok 688 akan memperkuat satuan kapal cepat Satkat Kormada 1 yang berada di Tanjung Uban Dalam sekali jalan disebutkan, dibocorkan Kapal ini dapat membawa kurang lebih 30.000 liter solar dan bahan bakar kurang lebih 20.000 liter Dan mempunyai bobot ringan, sangat-sangat ringan kapal ini Karena dibuat dengan bahan khusus brand agar melacunya itu biar cepat gitu loh Kalau berat nanti bobotnya berat gak bisa terlalu cepat Jadi dibuat seringan mungkin dengan bobot kurang lebih hanya 53 ton Kapal cepat rudal dari material komposit serat karbon ini mampu membawa kurang lebih 5.000 liter air Tawar brand, wow Jadi sedikit informasi yang disampikan oleh TNI YAL Senjatanya masih kelasnya cek-cek ya brand Belum ngomongkan rudal gitu Tapi untuk desas-desasnya menggunakan rudal strike machine buatan Kornsberg Norwegia Nah usut punya usut CEO PT. PAL Indonesia Persero, Bapak Iqbal Fikri di Surabaya Mengaku berterima kasih atas dukungan yang diberikan TNI Angkatan Laut kepada PT. PAL Indonesia Untuk terus berkonstribusi dalam pembangunan alutsista Guna menjaga pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia Bapak Iqbal mengatakan hadirnya kapal BRS TNI YAL dan kapal Kairi Golok memiliki nilai strategis untuk meningkatkan kehadiran TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan misi kesehatan Selain perang juga kesehatan itu penting brand nanti Jika terjadi suatu hal gak bawa kapal bantu rumah sakit Gimana tentaranya kalau sakit gitu Selain itu kata dia kehadiran kapal ini dapat menunjang peran dari TNI Angkatan Laut melakukan diplomasi Ketika terdapat negara sahabat yang membutuhkan bantuan layanan kesehatan dalam sebuah misi kemanusiaan Sementara dalam serah terima itu juga dilakukan pengukuan komandan kapal yang akan bertanggung jawab atas operasi KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 serta KRI Golok 688 Nah usut punya usut kapal BRS Buatan PT PAL ini memiliki spesifik panjang kurang lebih 124 meter dengan lebar 21,8 meter Dan mempunyai bobot cukup berat yakni ada kurang lebih 7300 ton Dan dalam si acceptance test atau SAT dan hasil komodor inspection sebelumnya Kapal BRS Sudiro Husodo 991 ini mampu melaju mencapai kecepatan maksimum 22 knot Pencapaian itu melebihi ekspetasi yang sebesar 19 knot pada 90% MCR dengan kecepatan jelajah 14 knot Serta memiliki kemampuan berlayar hingga 30 hari penuh dengan jangkauan kurang lebih 10.000 nautical mail out brand Bisa kalian bayangkan kapal BRS buatan PT PAL ini mampu mengarungi lautan 30 hari non-stop tanpa pulang Yang penting ada makanan di dalamnya gitu Nah BRS buatan PT PAL ini membawa kurang lebih 163 awak dan 69 tenaga medis Satu tamu VIP dan siap melaksanakan misi operasi setara rumah sakit tipe C Kemampuan tersebut ditunjang dengan fasilitas poliklinik rawat jalan Ada rawat umum, ada mata, ada gigi, ada UGD, ada ruang operasi, ada ruang rawat inap Dan unit radiologi bukan hanya itu, KRI BRS buatan PT PAL ini mampu mengakomodir kurang lebih 280 relawan 18 helikru serta mampu merawat sebanyak 159 pasien sekaligus brand Nah brand itu tadi pembahasan admin seputar rusut punya usut Kabar gembira bagi netizen bejerot-bejerot PT PAL serah terimakan kapal BRS KRI Dr. Wahid Sudirohusodo 991 dan KRI Golok 688 ke TNI Angkatan Laut Bagaimana menurut kalian? Apakah cukup ngeri-ngeri sedap brand? Silahkan jerot-bejerot di kolom komentar Nah brand oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih, see you next time, bye Sub indo by broth3rmax